Halo Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi di Pojokce Indai Hari ini aku mau bikin ide jajanan yang enak Simple, mudah cara buatnya Dijamin semua orang suka ya Yang mau tau cara bikinnya Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke jadi pertama Masukkan 2 sendok makan tepung tapioca Kedalam wadah Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu Setelah itu tambahkan sejumput garam Kemudian tambahkan 500 ml air Campurkan semua bahan Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Serta pewarna makanan kuning muda secukupnya Nah jadi biar hasilnya lebih halus Ini kita saring terlebih dahulu Seperti ini ya Jika sudah selesai Langsung aja kita siapkan teplon Kemudian olesi dengan sedikit minyak goreng Tambahkan sedikit adonan Ratakan seperti ini Gunakan api kecil Nah jadi setelah tidak lengket di teplon Berarti ini sudah mateng Langsung aja kita angkat Selanjutnya siapkan 6 buah pisang uli yang sudah matang Masukkan ke dalam wadah Kemudian kita haluskan Setelah pisangnya halus seperti ini Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Serta 3 sendok makan susu bubuk Atau setara dengan 1 saset ya Tambahkan juga 1 sendok makan mentega Kemudian aduk sampai tercampur rata Langkah selanjutnya langsung aja kita masukkan ke dalam wajan Kemudian masak menggunakan api kecil Sambil terus diaduk seperti ini ya Nah jadi setelah kadar airnya berkurang Ini langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian kita simpan di suhu ruang Sampai suhunya tidak terlalu panas ya Jika sudah langsung aja kita siapkan kulit dadar gulungnya Kemudian tambahkan 1 sendok makan isian Tambahkan juga keju parut Kemudian kita lipat seperti ini Nah jadi untuk kemasannya Disini aku menggunakan plastik OPP Ini tinggal kita bungkus aja Biar tampilannya lebih cantik Tambahkan stiker di tengahnya Resep ini cocok banget Kalau kita jual dengan harga seribuan Cocok dijadiin ide jualan Ataupun cemilan di rumah Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video yang lainnya Dari pojok C.I.M.Nai Dadah bye bye